Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jauh-jauh gue kepasangan Pekawangan lo ketemunya Rancimugur Kita kan namanya saudara Mana-mana ya pasti ketemulang Bisa asal juga Gak kemelangkah pasti ketemulang Dan luar biasanya Kita ketemulang sama yang sejauh wilayah Ada mas Pinung Masih ternak mas Masih gimana? Masih Alhamdulillah belum nelor lagi Belum lagi Gak tau nih pandemi malah ikutan pandemi Burungnya Kita ada di Transmat Pekalongan Ada di lombanya PMM Ada di lombanya PKM Mas Yanto sering lomba di PMM gak? Sering Kemarin Di Yosita Memang kita gak nyampe bubar Sampai malam gak? Kok gak tau gue? Sampai anis tegur aja berapa belas terus Tuh Udah Udah Semang nyatanya Udah ada di nomor berapa-berapa Saya tahu Nomor 3 Nomor 4 bulan Nomor 13 bulan lagi Saya uber-uber Terus si siapa? Bado Nomor 4 bulan lagi Nomor 4 bulan lagi Tawar Ya ya Saya tahu semua lah Jenguk kemana itu? Jenguk kamu nyajuk Di dalam rok Jenguk kamu di dalam rok Saya bel Wokum Surah mek Temannya Temannya Surah mek Hari ini Bawa pajang Masino apa Mas? Ngomur sama Sama Kita satu tim Alhamdulillah kita Dan Keputkabur Mbak More Sama ini Selara gak hari ini Setelah media kali ini Pertabunan media Saya juga selanjutnya Media buruk terbaik Itu dia Jangan 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 Masyanto Benar Jangan Masyanto 25 tahun Ayuh Ya ini Guru saya Suhu Jadi Herman Guru bukan rusak tambah ciamik sama yang dia iya terus Mas Ino gimana kalau masyarakat udah biasa iya iya gimana hari ini kalau sekarang sih antusiasnya lumayan bagus sih menurut saya udah cukup bagus lah dari peraturannya sangat ketat itu otomatis untuk mendongkrak lokalan sini ya jadi biar kedepannya itu seperti jadi kualitas burung itu nomor satu bukan yang punya itu yang saya harapan begitu kalau menurut saya sih far play banget sale gimana nggak berpaya satu burung sedikit ya karena 24 itu kan ketahuan yang jalan dan yang kayak ketahuan jadi mau gimana juri mau main perblok lagi enggak bisa kalau menurut saya loh enggak bisa jadi mengeril kalau menurut saya itu yang kerja yang mutlak ya yang pasti juara entah itu punya siapa enggak pandang bulu dunia kita kenal sama ente kaga juara kan nah iya itu lho itu kemenandakan bener-bener per play uang kualitas burung nggak bisa kalau saya jujur aja ya mas ya betul-betul yang berkembang ya nominasi yang sebelah dia perblok dia harus fokus di bloknya masing-masing 5-5 nominasi dia muter perbloknya harus fokus ke bloknya masing-masing jadi itu kalau emang bener-bener burung-masing dapat iramalan dapet ya kalau aku pun muter berapa kali pasti kalau durasinya setengah-setengah ya mohon seperti itu ya 237 kalau Pais udah kenal belum secara pribadi kalau kenal sih ya kalau siapa enggak tulisnya karena lalu ya ya udah sosok jangan saudara lah yang namanya saya pakai mobilnya aku sedikit juga pernah jadi ya jadi ya kalau sama Iwan Iwan gua sekarang gue sekarang kalau dulu udah jauh kalau sekarang bisa memenai luar biasa seakan-akan saya itu pernah dibagin karena perubahan burung-burung Indonesia di obrak apinya yang juara katanya Pak Nabi seperti ini masuk ke bicara gandangan setelah ke sebelah kanan dari pisar gandangan yang telah juara saya mengambilkan trofi bersama masyarakat tentunya untuk menghasilkan gua sih gak tahu kelakuan seperti apa cuma isinya pokena di gelas Andis Merah gua sih bongkar-bongkar di jalan awal kita geser di kanakan perjalanan itu lebih bagus kalau saya di sekarang masih dengan perjalanan untuk menjaga mantap-mantap bagi saya biji ama teler tapi mohon maaf kemarin di ini juga tadi aja gua masuk diusir diusir tadi diusir bener sudah kita hadir ini salah satunya salah satunya untuk menjaga dan di kanteng itu kan kita kan lama juga selatih romi kangen lah sekarang gak soalnya sekarang udah mulut ini ini ada nilai dari 1 sampai 10 mungkin yang lalu-lalu Iwan ini posisinya mungkin mungkin 5-6 lah tapi soalnya untuk menjaga sekarang ada ini kita mainkan udah paling top bagi saya jadi dia bener-bener mau terus kan gitu kan luar biasa di kelas kacar rupanya kita waktu itu pernah gua ini memang di hobi burung ini kita ini suka masalah gini kita udah ngerawat burung burung kita yang terbaik kadang-kadang kita ada rasa banyak sering ada 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 kalau menurut saya sih gak benar jauh sebenarnya sama Mas Yandong itu memang tentang Iwan ya kita kenal juga bukan 1-2 tahun ya udah lama ya udah kluyutan lah emang perubahan sangat gratis kalau menurut saya betul sangat gratis dan saya salut sama mereka dulu yang terkenal begitu begitu sekarang saya juga kaget sampai tadi saya masuk karena kita pernah deket ya bukan pernah lagi deket deket banget kita salam diusir kurang ajar aku diusir keluar bener tapi itu kebanggaan juga berarti memang PPKM ini istilahnya memang salah satunya fair play udah pasti terus yang utama itu untuk menjaga lah temen itu ya temen tapi kalau udah dalam masuk kesini area lomba ya burung lah yang berkualitas yang memang layak jadi gak ada temen burungnya tadi ya bener kata Mas Yanto kita deketnya kayak apa sama dengan Nente semua emang gak masuk gak masuk burung kurang layak nah itu loh itu ya salah satu yang bikin kita istilahnya solid lah nah semoga ini untuk cermin ya untuk pekalongan dan sekitarnya itu ke depannya ya seperti ini semua itu yang saya harapkan jadi kita itu main burung itu gak ada yang merasa dikadalin ataupun wah itu punya si A, si B kita takut jadinya nah itu ya akhirnya yang bicara apa ya burung tadi emang burungnya kualitas ya kualitas mau punya siapa aja saya hanya kasih masukan ya untuk kecomannya khususnya di Pantura itu jangan pernah takut jujur aja jangan pernah takut main di PMM ya PMM jangan pernah takut karena saya saya pribadi nih saya Mas Yanto itu Mas Sule dan para kru berupanya Iwan itu deketnya kayak apa jujur aja itu kita berteman udah 25 tahun mungkin ya ada ya kurang lebih ya 25 tahun ada dan itu dari dulu ya suka duka udah kita jalan pertama tapi saya baru bener-bener salut ini darah saya loh ya pekalongan saya membuktikan sendiri memang burung kita kurang layak ya enggak masuk jadi intinya apa untuk semua kecomannya jangan takutlah takut digoreng di ini odengan semuanya itu nol besar itu bagi saya karena saya membuktikan sendiri kalau mereka omongan begitu emang ternyata ada ya saya sama Mas Yanto dengan beliau Mas Sule sama Mas Iwan Kacer deketnya kayak apa pasti kita yang juara jadi ya sekali lagi enggak usah takut gas pokoknya gas gas Pol enggak usah takut gasnya tetap diinjek kalau nggak diinjek nggak jalan masalahnya ya gitu ya gitu itu pas MN siap awal langsung serius salut gak ya dan ketika ada lomba PMM pasti ada ada channel youtube arena 24 jadi jangan lupa bro bang kita ngobrol yuk bang kita dokumentasikan yuk gua ada piagamnya gua juara atau enggak jual sekalipun enggak ada masalah dan gratis jadi ketika kita bikin video kita dokumentasikan enggak perlu bro masih ong rokok uang makan apa enggak perlu gratis oke nya PMM youtuber nya om culek ini istimewa wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw itu yang kita utamakan dan inilah kalau kita mohon pelai disini nggak usah takut takut serius burung real kerja juara pasti Alhamdulillah belum ya itu yang kerja masih narik pokoknya saya saksikan terus video-video dari channel YouTube Arena 24 dan semoga yang namanya tema Fireplay ini ditiru juga oleh yoyo yang lain harapan kita harapan kita begitu sama-sama saya sendiri jemuh sebenarnya jemuh bener karena Fireplay itu kita puas lah menang itu istilahnya apa ya itu kebanggaan tersendiri kalau begini tapi kalau maaf ya kalau menangnya dengan cara odeng itu kayaknya ya bangga tapi bangga gimana ya nilai nggak kurang puas sebetulnya begini jadi ketika mereka ini beliau belum diberapa dekat dengan tim juri yang punya I.O. yang ada di dalam nggak bisa ngodeng yang lain juga kan nggak bisa jadi kita pure ayo lebih lebih nyaman yang ditakutkan kan kita yang nggak bisa ngodeng kalau-kalau tiba-tiba di odeng loh kayaknya itu takut juga kita iya makanya itu ya pasti makasih banyak Mas Ino ya siap Mas Anto terima kasih banyak waktu nya dan semoga nanti di sesuatu nya bisa juara amin 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 ya thank you thank you so much